Pasca Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjemput gadis 17 tahun atas kasus sedugaan Asusila yang tega dilakukan oleh kakek, ayah, dan pamannya sendiri, pihaknya menekankan agar pelaku kejahatan terkait undang-undang perlindungan perempuan dan anak agar diberikan hukuman maksimal. Kini kasus tersebut tengah didalami oleh pihak kepolisian Satreskrim Polres Madiun. Perkara Asusila ini pun juga menjadi atensi di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Selamat Riyadi menekankan agar proses hukum yang diduga menjerat satu keluarga tersebut agar diproses hingga tuntas sesuai aturan yang berlaku. Pihaknya juga menilai eksekutif dalam hal ini dinas sosial telah proaktif turun tangan memberikan perlindungan terhadap terduga korban. Ini pada prinsipnya dari jajaran DPRD mendukung. mendukung aparat hukum untuk menangannya dengan secara aturan yang berlaku. Jadi kalau kita sudah melihat dari pihak eksekutif, putusnya dinas sos sudah proaktif, saya mengucapkan terima kasih. Jadi kita tidak sampai turun tangan langsung di masyarakat, tapi eksekutif sudah proaktif, saya tahu persis karena kebetulan di wilayah daerah Madiun Selatan juga. Jadi saya berharap kasus-kasus macam itu mungkin tidak hanya itu saja, mungkin ada yang lain. Saya berharap juga ada penanganan yang serius juga. Misalnya demikian. Saya kepada warga masyarakat Kabupaten Madiun khususnya, ini monggolah dari, kita mulai dari keluarga kita sendiri sendiri. Jadi bagaimana kita mendidik anak-anak kita sendiri, dimulai dari keluarga, kita ciptakan suasana yang harmonis, kalau ajaran agama, rumahku adalah surgaku. Masyarakat diharapkan agar tulut menjaga keharmonisan keluarga, serta memperkuat nilai-nilai keagamaan di lingkungan keluarga. Tofa Pradana, JTV Madiun.